Ya tolong saling menghargai aja, siapapun itu artisnya, siapapun kita. Karena kita bawa, apalagi akunnya membawa nama Nika Ardila ya, jadi saya minta juga jagalah nama baik idola kita Nika Ardila. Kalau mau jadi haters, pakai nama pribadi, gitu aja sih. Namanya dunia medsos ini ya, pastilah ada haters. Dan pastilah ada perbedaan antara fans Nika sendiri juga ada perbedaan lah ya, tentang Amel maupun tentang Reza. Cuman kalau sebagai ketua, saya cuman minta ke teman-teman dari akun manapun itu ya, Kalau misalnya kita ada perbedaan ya nggak apa-apa gitu ya, mungkin bisa disampaikan dengan bahasa yang santun, bahasa yang bijak ya. Karena apa, ya mereka itu kan tidak salah gitu kan. Kalaupun ada yang bilang mirip, ada yang suaranya mirip atau mukanya mirip, itu kan bukan kemauan dari si anak itu sendiri gitu. Dan kalau ada perbedaan di sini ya, kita saling menghargai aja sih kalau menurut aku gitu. Jadi nggak perlu dihujat, apalagi sampai menjadikan fisik atau segala macam, karena kita sama-sama ciptaan Tuhan. Dan belum tentu juga si haters itu lebih, apa ya, lebih bagus dari orang yang dia hujat. Walaupun dari manapun itu tidak pantas kita menghujat seseorang, apalagi menghina fisik seseorang gitu. Kalau bicara jujur sih, saya juga kecewa, kecewa dan malu juga. Kenapa? Itu orang luar juga banyak bertanya gitu, yang bukan dari fans Nika, kok fans Nika omongannya seperti itu gitu. Sampai keluarga Nika juga sendiri, kita sempat ngobrol di museum, dia juga agak-agak kecewa dengan ada beberapa fans Nika yang berbicara seperti itu. Ada sih salah satu akun yang aku kenal, kenal banget orangnya. Cuman mungkin di sini saya menilainya entah kenapa, mungkin ada rasa kecewa atau gimana lah. Cuman kalau kita, apa ya, kalau menurut saya sih yaudahlah abaikan saja. Yang penting, aku ajak teman-teman yang lain, ayo kita berkarya, bukan berarti kita misalnya ada yang mirip atau gimana kita tidak support, siapapun kita support. Dari zaman dulu, dari zaman dulu, zaman dulu ada Dika Ardila, ada si apa, Elisa Dila, terus dan banyak sih setelah Nika meninggal itu. Tapi kita tetap support kok, walaupun itu siapapun, selagi dia berkarya untuk kebaikan dan mengangkat, ikut meramaikan lah dunia pernikahan, kata anak-anak. Ya kita support saja, selagi itu bersifat positif. Kalau dari keluarga sendiri sih, saya sempat ketemu dan sempat bercerita juga. Dia bilang, saya sudah coba nasihatin katanya. Ada siapa sih yang datang ke museum, dia bilang saya nasihatin. Dari keluarga sebenarnya juga kecewa juga sih, kalau ada seperti itu. Karena dari keluarga juga tidak mau kensi Nika itu ada masalah, apalagi membawa-bawa nama Nika Ardila ya. Karena nama Nika Ardila kan bagus banget. Jadi saya kan sampai, cuma karena adminnya pakai nama Nika Ardila, terus dia menghujat seseorang. Jadi nanti kita seluruh keluarga besar Nika Ardila itu juga nanti yang malu. Saya sudah berapa yang, bulan yang lalu lah, saya sempat sih menasihatin ada teman saya yang mungkin dia haters juga disini. Ada salah satu artis menghubungi saya, dia bilang, Mbak Ema sebagai ketuanya tolong dong ini saya dihujat, gini-gini. Cuman disitu saya berusaha untuk meredam kali ya, meredam saya bilangin, tolong di mengerti. Dan saya juga udah nasibatin itu anak, dan dia cuma bilang, ya anggap aja saya haters. Tolong saling menghargai aja, siapapun itu artisnya, siapapun kita. Karena kita, apalagi akunnya membawa nama Nika Ardila ya, jadi saya minta juga jagalah nama baik idola kita Nika Ardila. Kalau mau jadi haters, pakai nama pribadi, gitu aja sih. Kalau Mr. X ya gitu ya, Mr. X siapapun itu, siapapun yang menghujat dan menghujat siapapun, saya juga minta, please jangan seperti itu lagi. Kalaupun kita pendapatnya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa, sampaikan dengan bijak, sampaikan dengan rasa yang santun. Karena apalagi ada akun-akun yang bawa nama Nika Ardila, itu aja sih saya minta. Karena saya yakin juga teman-teman semuanya itu adalah orang baik, gitu. Walaupun ada perbedaan, jangan sampai menjelekan nama si akun itu sendiri. Pemirsa, demikian kabar terbaru dari Dunia Hiburan Tanah Air. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ASK Entertainment untuk menyaksikan video-video selanjutnya. Sampai jumpa!